Ngisi subtitle di Youtube itu gampang banget kalau kita tahu trik-triknya. Hai, selamat datang di channel Cici Risa yang jarang upload ini. Di video sebelumnya, saya udah pernah bahas cara membuat subtitle. Subtitle atau closed caption ini berisi tulisan teks yang diucapkan di video kita. Subtitle ini adalah menuliskan apa yang kita ucapkan di dalam video. Contohnya seperti ini. Welcome back to Anjirisa Channel. I just received a package from Blanketton the other day. This fabric is very, very soft and it's perfect for headbands. Especially for babies because it's so soft and delicate. Kali ini saya pengen membahas subtitle lagi karena ada beberapa orang yang meminta saya untuk buat subtitle YouTube Studio yang baru. Oh iya, semenjak 28 September lalu, kontribusi komunitas udah dihapus dan saya sedih banget waktu tahu ini. Kita itu udah nggak bisa menambahkan subtitle ke video orang lain. Padahal ini salah satu cara supaya kita bisa nangkring di channel orang lain. Yang masih suka minta saya buatkan subtitle di videonya, jadiin gue manajer dulu weh, ntar gue buatin subtitlenya. Kayaknya nggak ada yang berani deh ya. Manajer itu bisa melihat seluruh channel kita. Dari analitik, ngedit judul video, deskripsi, bahkan sampai menghapus video. Saya yakin nggak ada yang berani deh ya menjadikan saya manajer mereka. Iya nggak sih? Oke tanpa bahasa yang udah basi dan busuk, kita langsung aja intip subtitle YouTube Studio yang baru. Kita ke studio.youtube.com. Saya mau ngisi subtitle untuk channel saya yang baru ya. Ke video, lalu detail, pilih subtitle. Kalau mau menambahkan bahasa, bisa dari sini. Ini banyak banget pilihan bahasanya. Jadi ini saya buat subtitle bahasa Indonesia. Klik tambahkan. Kalau kalian udah punya file subtitle, bisa pilih upload file. Contohnya seperti ini. Karena belum ada file apapun, saya pilih ketik manual. Bagian ini adalah suara saya saat ngomong. Itu bisa terlihat di sini. Kalau trik saya membuat subtitle, saya selalu mengedit bagian ini sesuai dengan durasi video. Yaitu 6 menit 49 detik. Biar nanti lebih gampang tinggal di enter-enter. Ini bagian awal yang nggak ada grafik, belum ada narasi. Jadi saya geser kotak subtitle ke sini. Bagian ini kalian bisa zoom in, zoom out grafik suara yang ini. Ini kalau buatnya pakai HP, tinggal di tap-tap, nggak ada shortcut-nya. Saya buat subtitle itu selalu pakai laptop. Dan sangat bergantung pada shortcut. Jarang banget pakai mouse. Semua dikerjakan pakai keyboard. Dan ini adalah shortcut untuk keyboard. Masih sama seperti YouTube Studio versi lama. Ini banyak banget shortcut-nya. Tapi yang selalu saya pakai cuma bagian yang atas ini. Saat mengedit subtitle. Untuk play dan pause video masih sama. Shift dan spasi. Untuk mengedit subtitle sebelumnya juga masih sama. Control dan atas atau bawah. Ini juga saya jarang pakai sih. Kemudian ini sedikit berbeda dengan studio lama. Shift dan kiri atau kanan itu maju-mundur cantik 5 detik. Kalau versi lama itu maju-mundur cantik 1 detik. Saya pribadi sih lebih suka yang maju-mundur per 1 detik. Lebih efisien. Contohnya seperti ini. Saya tekan shift dan kiri atau kanan. Kelihatan kan maju-mundurnya 5 detik. Selanjutnya kita mulai menulis subtitlenya ya. Dan di sini saya menemukan kejanggalan lagi. Kalau saya mengisi subtitle di sini. Itu nggak bisa enter lagi sesuai grafik suara kita. Kalau kita enter. Dia langsung ke detik selanjutnya. Yaitu 6 menit 51 detik. Lah durasi videonya aja cuma 6 menit 49 detik. Jadi untuk mengakali ini. Saya ke bagian akhir video. Saya isi dulu subtitle terakhir. Dan jangan di enter. Balik lagi ke awal video. Dan sekarang udah bisa mengisi subtitle seperti biasa. Saya coba play dengan shift dan spasi. Sambil mengetik narasinya. Sambil melihat bagian ini tekan enter. Untuk play video dan pause bentar. Tetap pakai shift dan spasi. Ini bagian intro. Cuman musiknya. Geser aja kotak subtitle ke sini. Tempat saya mulai menyapa penonton. Lanjut nulis aja. Gampang banget lah. Nanti Cici bantuin. Sambil mengetik subtitle ini. Bagian penutup yang ditulis di awal tadi. Diabaikan aja. Nama saya Trisa. Bisa panggil aja Cici Risa. Panggil Risa. Terserah. Sambil ngetik. Sambil enter. Jauh lebih gampang. Jadi kita itu gak ngegeser-geser kotaknya. Nambah-nambahin kotaknya. Di video ini saya pengen membahas alat pengatur waktu digital atau haima digital. Yaitu merek GAU. Tadi itu kita menulis subtitle secara manual. Kalau mau yang lebih gampang, saya sarankan kalian buat narasi terpisah. Jadi ditonton dulu keseluruhan video sambil ditulis narasinya. Contohnya begini. Ini keseluruhan narasi yang udah disiapin. Tinggal dikopi semua. Paste ke kotak subtitle tadi. Nah, baru nih serunya. Tinggal di enter-enter. Selanjutnya atur menitnya. Sama juga tanda kurang atau tambah. Lalu tekan OK lagi. Untuk berpindah dari satu kata ke yang lain, tekan panah ke atas atau bawah. Kemudian kontrol dan kiri atau kanan. Bisa lihat di layar ini. Tanda panah ini adalah waktu sekarang. Dan satu sekat ini, hitungannya per... Sambil melihat bagian ini, tekan enter. Misalnya jam 3 sore sampai 3.30, panahnya akan ada di sisi kiri angka 15. Begitu tekan jam 3.30 sampai jam 4. Lebih enak kita siapin narasi dulu, baru di enter-enter seperti ini. Kalau di bagian yang diem gini, ya tinggal digeser aja kotaknya. Oke, itu tadi cara settingnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya! Kalau udah selesai, tinggal dipublikasikan. Oke, itu tadi cara mengisi subtitle di YouTube Studio Baru. Semoga kalian memahami diriku. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Subtitle atau closed caption itu adalah... Apa ya? Nanti gue masukin aja deh video yang lama. Diabaikan aja. Diabaikan aja.